Melalui hometown Cacaca, popularitas Pohang ya. Kian melejit, Pohang merupakan nama asli wilayah Kung Chin yang kini menjadi salah satu desainasi wisata drakor di Korea Selatan. Termasuk mungkin yang berikut ini, niat banget nyamperin ke Pohang. Kira-kira ketemu Hong Tan Chan gak ya? Kira-kira ya. Langsung saya siapa, Febriana Somosir, mahasiswi Indonesia yang berada di Usan, Korea Selatan yang sempat datang ke lokasi syuting ya hometown Cacaca. Saya iri sebenarnya, ya karena cuma bisa ngeliat dari Instagram kamu aja. Apa yang kemudian kemarin itu membawa kamu ke sana? Kapan sih kemarin ke Gong Chinnya itu? Ke Gong Chinnya itu sekitar lagi libur cusok sebenarnya. Akhir September kemarin kalau gak salah. Oke, apa yang membawa kamu datang ke Pohang? Apa emang euforia hometown Cacaca ini emang sebesar itu? Atau cuma penasaran aja? Sebenarnya karena aku ngefans banget sama si Min Asi dari dulu banget. Dan kebetulan posisi dia syutingnya itu deket sama Ulsan. Jadi yaudah why not? Oh iya, kamu di Ulsan ya? Kalau dari Ulsan berapa lama? Kalau dari Ulsan itu sekitar 1 jam 20 menit kalau misalnya pakai bus. Oke, kalau dari Seoul? Kalau dari Seoul itu 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam ya. Daerahnya ini kan sebenarnya bukan Gong Chin. Jadi Gong Chin itu adalah hanya nama ya di hometown Cacaca. Karena aslinya adalah Pohang. Bola digambarkan apa sih Pohang itu kayak apa? Pohang itu sebenarnya terkenal sama pantainya ya. Sama juga salah satu perusahaan still ya. Sebenarnya Gong Chinnya itu adalah nama marketnya. Market yang lamanya gitu. Jadi kalau kalian, kalau pemirsa lihat itu sebenarnya kan ada beberapa sense yang dimana mereka ngambilnya di pasar. Nah itu tuh sebenarnya namanya dulunya Gong Chin. Sekarang namanya Chong Ha gitu. Oke, nah kalau kita lihat kan wilayah yang ada di syuting ini, si Gong Chin ini ya. Dari mulai rumah-rumahnya, kemudian juga pasar. Artinya kehidupan sosial masyarakatnya itu kan hangat sekali, warm banget. Yang pas kamu datang ke sana, apakah mereka memang kehidupan sosialnya, interaksi sosialnya memang sehangat itukah? Banget, banget. Pas datang ke sana mereka memang welcome banget dan rata-rata di penduduknya itu adalah halmuni ya. Atau yang udah mungkin pensiun. Jadi mereka benar-benar welcome banget sama wisatawan yang datang ke sana. Tapi waktu pertama aku datang nih, itu sebenarnya nggak sebanyak sekarang. Jadi... Apanya nih, penduduknya? Penduduk, bukan. Orang-orang yang? Oh iya? Sekarang emang kayak gimana? Sekarang banyak banget sampai semua orang Korea bawa anak, sampai juga bawa neneknya buat datang ke Pohang dari Seoul. Yang pernah aku, apa namanya, wawancarai sih sebenarnya kayak tanya-tanya. Dan memang mereka tuh datang dari Seoul sengaja. Wow, jadi memang di Korea tuh vibes-nya memang euforia gara-gara hometownnya. Padahal sebenarnya mereka sudah harusnya tahu ya wilayah di Pohang ini kan. Cuma karena ada drakor ini, langsung semuanya pergi ke sana gitu. Benar, rame banget pokoknya. Aslinya apakah ini tempat wisata? Beberapa mungkin iya. Kayak misalnya kalau kita lihat itu ada simp di mana perahunya Dusik, itu namanya itu adalah Subang Memorial Park. Memang itu sebenarnya tempat wisata gitu. Cuma sisanya itu sebenarnya nggak. Itu adalah rumah penduduk. Oh oke, jadi memang banyak rumah penduduk yang ditinggal di sana ya. Makanya kamu juga di Instagramnya Febriana kan sempat foto dengan pemilik asli dari rumah Hong Dusik. Benar ya? Benar, benar. Karena itu waktu itu aku datangnya pagi-pagi dan nggak ada orang sama sekali. Dan hal muninya datang bolak-balik ngeliatin aku. Yaudah akhirnya dia bilang kayak foto-foto yaudah aku bilang. Mau? Mau ngambil foto? Yaudah akhirnya dia mau. Oh oke, berarti-artinya tempat syuting ini mulai dari rumahnya Hong Pan Chang, kemudian rumahnya Yun Hye Jin, itu memang rumahnya Hal Moni ya, nenek-nenek kami gitu. Itu memang terbuka untuk orang-orang, ya turis wisatawan untuk datang foto di sana masuk lihat-lihat gitu. Iya benar, tapi kalau misalnya buat masuk, sekarang udah dibatesin sih karena semakin banyak wisatawan jadi mereka batesin buat datang ke dalam ya. Tapi kalau di luarnya masih boleh foto. Oke, Feb boleh dong jelasin ke kita kamu tuh kemana aja, terus apakah lokasinya? Kan kalau kita nonton di drakornya itu kan kelihatannya semua tempatnya tuh deketan ya? Iya. Sebenarnya rumahnya Hye Jin, rumah Hye Jin, rumah Hong Dusik, rumah Hal Moni itu satu daerah. Sama rumah, sama apa namanya, Mer Square-nya itu satu daerah. Tapi kalau misalnya pasar, kafe, terus restoran, itu juga satu daerah lagi tapi berbeda arah. Dari selatan ke utara gitu. Kalau misalnya si kafe-nya itu di daerah Buku, Buku Pohang, tapi kalau misalnya rumahnya itu di daerah Namgu. Jadi benar-benar kayak beda arah banget. Oke, yang bikin saya iri juga, kamu beruntung banget karena kamu sempat lihat Kim Sono dari kejauhan, Shin Mina dari kejauhan. Jadi mereka masih syuting di sana? Iya masih, dan itu juga laki banget ya tiba-tiba pas itu, oh ternyata masih syuting. Ya senang banget sih. Oke, tapi ini nggak bisa foto dari deket itu nggak? Oh nggak, karena saking banyaknya wisatawan waktu itu, ya akhirnya mereka nggak mengizinkan buat deket karena juga Corona sih sebenarnya. Oke. Fab, kalau di Indonesia, antusiasme orang-orang di hometown ini, ini besar sekali. Kalau di Korea Selatan sendiri gimana sih? Kan kalau weekend karena dia harus bersaing dengan beberapa drakor, kayak dari SBS juga, ya kan? Iya, tapi kalau sejauh yang aku tahu, melihat antusias mereka untuk datang ke tempat syutingnya, itu benar-benar sama aja di Korea-nya kayak di Indonesia sih. Bahkan mungkin lebih besar kali ya, karena ini negara mereka gitu. Terus, karena mungkin yang disajikan itu hangat banget, mengandung unsur keluarga juga, yang dimana itu semuanya kayaknya suka gitu loh. Sampai waktu itu pernah ketemu sama bapak-bapak, itu nyanyiin lagunya, dan dia tahu juga lagunya. Oh iya, lagu yang mana nih, yang Romantic Sunday itu? Iya, betul. Oh, oke. Emang semua serba, apa, panjang, nge-hontang, caca-ca-ca ini langsung ya, semua kayaknya terhipnotis ya. Oke, terima kasih banyak, aku Febriana sama Mosier, sudah berbagi tips. Jadi intinya kalau mau ke sana, kalau dari Seoul, 4 jam ya. Darat? Udara? Darat, darat. Oke, darat, darat ya, darat 4 jam. Oke, siap, siap. Saya catat, saya masukin dalam itinerary saya kalau ke Korea Selatan. Terima kasih, kamsahamida Febriana Syih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Anjong. 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 Anjong.